Karena sebenarnya pertama kali kita ngebangun First Crack Cafe ini, itu basenya akademi. Jadi kita ingin ada namanya sekolah kopi yang basisnya internasional. Oleh karena ini kita mengambil sertifikasi dari SCA, Specialty Coffee Association. Dimana organisasi kopi di dunia lainnya itu pasti mengambil bernaum di bawahnya SCA. Nah, kita ingin masukin sertifikasi dari SCA ini, berupa Coffee Diploma. Kenapa namanya First Crack? Karena kita ingin lebih scientific. Dimana First Crack sendiri itu terms pada waktu roasting ketika kopi mateng pertama itu, kita namain itu First Crack. Karena ada bunyi poppingnya itu. Nah, dari First Crack sendiri sampai ke kopi ini mateng dan sesuai dengan roasting profile kita, Itu kita ngamain kayak proses develop si kopi ini. Harapannya sih ke depannya First Crack ini menjadi kayak tip-tip pertama, kita lahir dan berkembang menjadi yang lebih baik ke depannya. Jadi ada dua di filosofinya. Yang pertama, kita ingin kayak menonjolkan sisi scientificnya. Yang kedua, secara filosofi kita ingin lebih baik lagi ke depannya. Jadi dari awalnya itu sebenernya aku gak suka kopi nih. Nah, tapi ketika saya kerja di U.S. sebagai auditor pada waktu itu, kan ditutup untuk kerja sampai kelam malam. Terus saya terus kayak, ya mau gak mau harus kopi. Nah, kebetulan temen-temen kantor itu ngasihin kopi gitu. Tadinya saya gak mau, karena menurut saya kayak kopi itu gak enak. Terus tadi efek-efeknya yang saya dapetin setelah minum kopi itu biasanya kayak beneng-beneng, terus kelihatan pipi. Jadi, saya langgan-langgan. Jadi, saya, apa namanya, tadinya gak mau. Terus ketika saya mencoba, saya kaget. Kok kopinya ternyata enak? Terus saya tanya, loh ini kopi apa? Ini kopi Sumatra gitu kan. Dan dari situ saya mulai pikir kayak, oh kayak mungkin emang Indonesia kopinya bagus gitu. Saya ke cafe-tafe, kebanyakan dari mereka jual kopi Indonesia juga. Kopi Sumatera dan Jawa terutama. Yaudah, saya mulai minum kopi di sana. Tapi ketika saya kembali ke Semarang nih, saya mencoba untuk mencari kopi yang enak itu susah banget gitu. Hampir gak ada gitu. Padahal, kan saya di negara Indonesia. Di negara yang memproduksi kopi enak waktu yang biasa saya minum di U.S. Kok sekarang sih gak bisa ya, cari kopi enak gitu di Semarang gitu. Dari situ saya mulai ke Sumatra pertama kali. Ketika saya di Sumatra, saya baru tahu bahwa kopi kualitas terbaik biasa diekspor. Yang masuk ke lokal itu kopi yang maksudnya yang grade-nya rendah gitu. Dari situ saya merasa bahwa, ya gimana caranya masyarakat Indonesia bisa cinta produk Indonesia. Dan pada waktu itu, kebanyakan orang di Semarang selalu ngomongnya, Oh aku maunya kopi impor, aku maunya kopi berhasil, aku maunya kopi Ethiopia, aku maunya kopi Colombia. Gak ada yang pernah ngomong, aku maunya kopi Indonesia gitu kan. Dari situ timbul kayak keinginan untuk mengangkat kopi-kopi Indonesia. Sehingga orang Indonesia sendiri itu cinta sama produk Indonesia gitu. Jadi, saya mulai belajar roasting, belajar sensory, waktu itu saya ambil sertifikasi key grader. Setelah itu saya mencari kopi dari seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Terus saya roasting sendiri. Nah, di situ saya start perjalanan kopi saya di Strada Coffee gitu di Semarang. Nah, Strada Coffee sendiri itu namanya artinya perjalanan kopi gitu. Saya sih dari dulu punya impian ya, gimana saya bisa berkontribusi balik ke pada Indonesia gitu. Tapi kan waktu itu gak tau caranya gimana. Ketika saya pertama kali ke Sumatera dan mempelajari bahwa karena kopi-kopi Indonesia yang bagus kebanyakan di ekspor keluar. Dan melihat kenyataannya bahwa masyarakat Indonesia pada waktu itu tidak bisa mengagresiasi kopi lokal. Jadi, saya pingin pengangkat ini gitu loh. Saya pingin empowering Indonesian coffee gitu. Kesulitan utama tentunya di kayak pelatihan ya. Karena kita hire barista semuanya from zero. Jadi, kita ngajarin semua sendiri gitu. Dan untuk setting up suatu startup bisnis itu. Dan terutama kayak kita bidangnya cafe. Kita butuh banyak teman-teman yang membantu. Banyak karyawan di sini. Jadi, di situ sangat membutuhkan passion tertentu. Passion yang khusus untuk betul-betul training. Betul-betul-betul ngajarin gimana sih cara servis yang bener. Gimana cara ngebuat kopi yang bener. Gimana caranya kayak greeting ke tamu gitu. Jadi, memang di situ kita membutuhkan banyak effort sih. Dan tidak luput dari situ juga. Gimana caranya kita menyusun kayak laporan keuangan. Cara menyusun budgeting dan segala macam. Itu sebagai suatu company startup di mana sistem belum ada. Paling sulit itu ya membuat sistem itu. Supaya bisa berjalan sesuai dengan SOP-nya. Sebetulnya, inspirasi itu datang dari mama sama papa saya sih. Jadi, mama saya itu orangnya adalah. Pokoknya tidak ada kata tidak mungkin bagi mama saya gitu kan. Semuanya pasti mungkin gitu. Tiga, kamu mau berusaha atau enggak. Itu prinsipnya nonton saya. Kalau papa saya sendiri, Itu dia juga kayak orang yang tidak berhenti mau belajar. Dia selalu mau belajar. Bahkan, ketika pertama kali saya terjun ke dunia kopi, Saya ngambil sertifikasi QGrader. Saya kan terus ngomong nih ke papa saya mengenai, Ini loh, kopi seperti ini. Bisa ada rasanya macem-macem. Terus, papa saya juga ngambil sertifikasi QGrader itu. Sekarang nih, beruntung banget saya ketemu dengan Jakarta Coffee Guide gitu. Jadi, dengan adanya Jakarta Coffee Guide ini, Saya sih sangat berharap supaya masyarakat Jakarta ini lebih tahu Dimana aja sih bisa ngopi enak, Dimana aja sih bisa ngopi third wave nih gitu. Terima kasih.